Kita di Koalisi Perubahan itu memantau perkembangan di lapangan, kita sudah melihat bahwa ada ruang kosong yang kita kesulitan mengisi, yaitu Jawa Timur. Mengisi ruang kekosongan Jawa Timur, begitu kata Anies Baswedan bakal capres Koalisi Perubahan yang akhirnya meminang Muhammad Iskandar sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2024. Namun, yang jadi pertanyaan, kemana PKS rekan Koalisi Partai Nasdem? PKS absen di pertemuan Koalisi Parpol pendukung Anies Baswedan Muhammad Iskandar di kantor DPP Partai Nasdem pada Rabu sore. Padahal ini rapat perdana pasca deklarasi Anies Muhaimin yang juga tidak dihadiri PKS. Meski dua kali absen, bakal capres Anies Baswedan optimis, PKS masih solid dalam barisan Koalisi mendukungnya bersama Muhaimin Iskandar. Jadi, ADRT-nya mengharuskan Anda sidang majlis huru, dan itu harus kita hati. Jadi, ini adalah satu proses yang biasa. Insya Allah, kita akan terus berjalan bersama-sama. Sementara itu, Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut hubungan PKS dan juga PKB diibaratkan seperti minyak dan air yang tidak mungkin bisa bersatu. Secara ideologi politik, antara PKS dan PKB dari dulu itu, baik gaikan minyak dan air, susah ketemu. Jadi, mulai dari prinsip, mulai dari pindahan mazhab politiknya, PKS dan PKB itu tidak pernah bertemu. Bahkan sampai saat ini, basis konstituen PKS, basis konstituen PKB, satu sama yang lainnya saling berhadapan-hadapan, bahkan saling bermusuhan tidak akur satu sama yang lain. Oke, jadi menurut Anda opsi yang paling tepat yang bisa diambil PKS sekarang? Keluar dari koalisi dan membentuk poros polisi yang baru. Oke, baik. Sebelumnya, PKS absen di deklarasi Anies Muhaimin. Alasannya, masih akan membawa nama Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres dalam musyawarah majelis syuro PKS. Masa pendaftaran capres-cawapres untuk Pilpres 2024 tinggal satu bulan lagi. Akankah suara koalisi parpol pendukung Anies Imin setia hingga Pilpres nanti? Jawabannya, ada di tangan PKS. Tim Liputan, KompasTV.